Oke teman-teman sebelum menonton video ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Karena subscribe itu gratis dan teman-teman bisa mendapatkan video seputar dunia pertanian setiap minggunya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Enak Petani Oke teman-teman pada video saya kali ini saya akan membagikan cara mudah untuk mengatasi hamalan buah Dengan memempatkan timun apkir atau timun yang tidak layak untuk dijual Oke timun apkir ini sendiri teman-teman biasanya karena kita terlambat dalam pemanenan Atau biasa juga timun apkir ini tidak layak untuk kita jual Yang disebabkan sebelumnya timun apkir ini sudah disengat oleh lalat buah Maka dari itu saya akan membagikan caranya untuk teman-teman semua Sehingga teman-teman bisa memanfaatkan timun apkir ini menjadi suatu hal yang berguna untuk mengatasi lalat buah Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari teman-teman semua yang telah klik video saya kali ini Dan bagi yang baru pertama kali sampai di channel ini Saya harapkan untuk segera klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Karena saya akan terus membagikan tips seputar dunia pertanian kepada teman-teman semua Oke langsung saja teman-teman kita kenalkan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan Yang pertama bahan utama ialah timun apkir Ini teman-teman Yang kedua Insektisida Bahan-bahan aktif karbufuran Yang terakhir kita gunakan pisah untuk membelah Sebenarnya cara ini sudah sering digunakan oleh para petani khususnya para petani hortikultura Dalam hal ini petani mentimun Tapi tidak ada selanya Saya akan berbagi kepada teman-teman disini Barangkali ada diantara teman-teman yang belum tahu tentang cara ini Langsung saja kita praktekkan cara aplikasinya Pertama kita bolah timun seperti ini teman-teman Seperti ini Bisa teman-teman lihat Kemudian setelah dibolah kita agak hancurkan timunnya Supaya aroma mentimun ini bisa keluar Dan menarik perhatian lalat buah Oke Lancurkan seperti ini Oke Selanjutnya kita taburkan sedikit Insektisida berbahan aktif karbufuran di atasnya Selanjutnya Kemudian Mentimunnya kita taruh di bawah Pokok tanaman mentimun Kalau bisa taruhnya di tempat yang agak teduh seperti ini Teman-teman bisa meletakkan mentimun satu dengan mentimun selanjutnya kurang lebih Jaraknya antara satu setengah sampai dua meter Oke Oke teman-teman Oke sudah selesai Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian Apakah cara yang saya lakukan ini benar-benar efektif Oke teman-teman Sekarang saya akan melakukan pembuktian Apakah cara yang saya gunakan tadi benar-benar efektif Dan sekarang saya sudah berada di mentimun yang sudah saya taburi Insektisida kabupuran kurang lebih dua jam yang lalu Sekarang kita lihat teman-teman lebih dekat Oke teman-teman Bisa teman-teman melihat Tulalat buahnya Sudah mulai mati Maaf kalau kameranya tidak begitu jelas Ya teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan nantikan video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton